Teriak keras, Mahfud MD, bungkam kelompok kriminalisasi ulama, gak bisa baca salam Anda gak bisa bahasa Arab, mengkembanyakan bahasa Arab, bilang Assalamualaikum aja salah Coba tuh, denger tuh, yang punya pot, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gitu, imahan ada, Anda mau ngeritik bahasa Arab orang bilang Wabarakatuh saja, salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, gitu Coba dilihat nanti podcast yang tiap hari itu Saya kira calahnya cuma sekali, tapi semua podcastnya salah Ada orang bilang, tuh, di Indonesia ada Islamofobi, gak ada, yang fobi itu rakyat ke rakyat Kalau negara, gak ada Saya ingin tahu apakah ada pemerintah membuat kebijakan nanti Islam, no Berapa orang ustadznya? Berapa orang ulama-nya? Gak ada Dari mana? Lalu ada kriminalisasi Ratusan juta, ratusan ribu ustadz itu lama sekarang Bebas berda'wah kemana-mana Termasuk Anda mengadakan acara da'wah di hotel ini, boleh? Terus sebab itu, saudara Mari kita berislam dengan baik Dan maju bersama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia Ini, ini Entah Universitas Islam IAIN dijadikan WIN Udah, lakukan 27 WIN sekarang di Indonesia Hebat-hebat Minta undang-undang pesantren? Kasih Minta jadi menteri? Kasih Dimana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap? Ya memang begitu Kelakuannya Pak itu ada ustadz di kriminalisasi Kamu tidak tahu ya? Saya bilang Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 2, 3 Ada lagi? Tidak Kamu tahu tidak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu Hanya 2-3 kiai kamu ribut Padahal dia terbukti melakukan kriminal Kamu tahu tidak? Jumlah penghuni penjara hari ini 31 Agustus 2022 263 ribu penghuni penjara What? Indonesia Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja bangsa Indonesia Yang punya Berbagai Manusia dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda Itu juga manusia Itu manusia Harus Dihargai Harus dilindungi hak asasinya itu sebagai hukum yang universal Melindungi hak asasi manusia Sehingga Kalau kita Ya mau menjadi mujahid Mujahid digital Dan konsolidasi Infukom Coba mulai dari sini Diarahkan kita semua ini Tidak harus Ano lho Orang menjadi mujahid itu Tidak harus alim Pintar ilmu Agama ini Bisa baca kok Tidak Yang kebaikan-kebaikan itu diarahkan nanti Dari majelus ulama Topik kita hari ini Tidak harus pakai dalil dalil-dalil Kalau tidak hafal malah salah Itu kan banyak tuh di tv itu dalil-dalil salah Akhirnya orang yang semula percaya jadi tidak percaya Orang ini tidak mengerti pada apa yang dibaca Indonesia yang punya manusia-manusia yang beragam Juga di Indonesia yang punya berbagai manusia dengan agama Dan kepercayaan yang berbeda-beda itu Kalau berdoman pada jalan Allah itu Jihad visabilillah itu Adalah membangun martabat kemanusiaan Oleh sebab itu Tauhid itu juga kan Untuk membangun manusia bermartabat Syariah juga Intinya tuh martabat kemanusiaan kita jadat Oleh sebab itu membangun kebaikan Kalau di Indonesia itu Pancasila kan Apa? Ketuhanan Lalu ketuhanan itu digunakan untuk Kemanusiaan yang adil dan beradab Manusia Jadi disitu ada Kebersatuan Antara Umat manusia Nah kalau kemudian masuk ke Indonesia Lebih khusus lagi Indonesia Yang punya Manusia-manusia Yang beragam juga Juga manusia itu Manusia harus dihargai Harus dilindungi hak asasinya itu Sebagai hukum yang universal Melindungi hak asasi manusia Sehingga kalau kita Mau menjadi mujahid-mujahid digital Itu yang penting Substansinya Sehingga saya katakan Ada orang ngeritik saya Pak Mahfud itu kok bilang Sebagai orang Islam kok bilang Tidak harus bahasa Arab Saya bisa bahasa Arab Saya bilang Tapi bagi saya tidak harus Anda tidak bisa bahasa Arab Mengkembanyakan bahasa Arab Bilang Assalamualaikum saja Salah Coba tuh Dengar tuh Yang punya pot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gitu Imahan ada Anda mau Ngeritik bahasa Arab Orang bilang Wabarakatuh saja Salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gitu Coba dilihat nanti Podcastnya Tiap hari Saya kira Calahnya cuma sekali Tapi semua podcastnya Salah Kenapa maksa-maksakan bahasa Arab Gitu Yang penting substansinya itu Digitalkan Ini loh Ajaran Islam Yang bagus Nah Pedumannya Kalau di Indonesia itu adalah Toleransi Kebersatuan Dalam keberbedaan Tidak usah lagi Berpikir Negara ini Wah tidak sesuai dengan syariah Siapa bilang Dan konsolidasi Infokum Hidup Mulai dari sini Ada arahkan kita semua Ini tidak harus melulu orang Menjadi mujahid Sehingga Saya kan pernah Berdebat Udahlah Kalau tidak mengerti Yang penting hatinya saja Islami Kemudian Lafalnya Kalau tidak bisa bahasa Arab Ya tidak apa-apa Mengkata para kaya itu orang Baca Wolo Wolo Kuwato itu Wolo Wolo Kuwato Kalau hatinya berpikir Bahwa tidak ada Tuhan Yang lebih kuasa Selain Allah Itu berpahala kok Lalu disalah-salahkan Karena orang tidak mengerti Jangan mengerti apa-apa Jangan didengar Wolo Wolo Kuwato Di Islam itu Negara Islam itu apa sih Khilafah Ya Kalau pakai Abu Bakar Kalau pakai Umar Imar Namanya sekarang Namanya Uni Emirat Arab Keamiran Kalau keimaman Ya Iran Imamah Dulu ambil dari Ali Turki Usman Ngambil dari Abu Bakar Khilafah Khilafah Ada juga As-Sultani Ya Sultan Itu kan semua Dari istilah-istilah agama Yang semuanya ada Istilah itu Dalam Al-Quran Kalau di Al-Quran Kata Khilafah Itu di Al-Quran Tidak ada Tapi ada kata Lakot Ya Al-Nakum Kholaif Bila Saya menciptakan kamu Khulifah-khulifah Pemimpin-pemimpin Di bumi Oleh sebab itu Kalau kita bernegara Sudara Keberbedaan itu adalah Kenisjayaan Itu tidak harus Alim Pintar Ilmu agama Ini bisa baca kok Tidak yang kebaikan-kebaikan itu Diarahkan nanti Ujar Mahfud MD Lalu Belajar Hukum tata negara Islam yang pertama itu Kepada pimpinannya Pak Shafiq Mubini Kepada Pak Asyar Basir Dengan buku kecil Katanya Pak Ini negara Islam Tidak Indonesia kita Boleh tidak Boleh Lalu dia mencetak Buku namanya Imamah Imamah Itu Kata lain dari Khilafah Kata lain dari Imaroh Jadi pemerintahan Islam itu Namanya bukan hanya Khilafah Yang Abu Bakar itu Sebut Khilafah Karena dia khalifah Tapi Umar bin Khotob Disebut Amirul Muminin Maka negaranya Imaroh Sayyidina Ali Saya imam Disebut Imamah Wah ini Berdebat Harus khalifah Tidak mengerti artinya Kholifah Tidak mengerti artinya Khilafah Mau berdebat Apa? Bumantab ya Umdan Puak-puak yang ikut mereka Yang agamanya beda Sukunya beda Falahi Tidak mengerti artinya beda Tidak mengerti artinya beda Tidak mengerti artinya beda 47 pasar Keberbedaan itu adalah Keniscayaan Tidak mungkin Kita kok hidup di satu negara Kok Islam semua Tidak mungkin Tidak mungkin hidup di satu negara Kok Arab semua orangnya Tidak mungkin Tidak mungkin kita hidup di satu negara Fikirannya Keyakinan sama semua Tidak mungkin Itu adalah Fitrah Oleh sebab itu Kita harus siap Hidup dalam perbedaan itu Maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu Mendirikan negara apa Proklamasinya Proklamasinya Hada kitab Min Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Bainal mu'minin Wal muslimin Wal Wabaina Wamin Huraisin Wayasrib Wantabi ahum Falahi qubihim Wajah Hadam ahum Ini sama dengan Proklamasi kemerdekaan Itu isinya Apa artinya itu Ini proklamasi Ini kitab Dari Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ingat Antara orang mu'min Dan orang muslim Dan Antara orang Hurais Dan orang Yashrib Indonesia Tanah Air Bata Pusaka Abadi Nanjaya Jaya Wayasrib Wantabi ahum Falahi qubihim Wajah Hadam ahum Ini sama dengan Proklamasi kemerdekaan Itu isinya Apa artinya itu Ini proklamasi Ini kitab Dari Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ingat Antara orang mu'min Dan orang muslim Dan Antara orang Kuraish Dan orang Yashrib Indonesia Tanah Air Bata Pusaka Pusaka Abadi Abadi Nanjaya Jaya Wayasrib Wayasrib Wantabi ahum Falahi qubihim Wajah Hadam ahum Ini sama dengan Proklamasi kemerdekaan Itu isinya Apa artinya itu Ini proklamasi Ini kitab Dari Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ingat Ingat Antara orang mu'min Dan orang muslim Dan Antara orang Kuraish Dan orang Yashrib Indonesia Tanah Air Bata Pusaka Abadi Nanjaya Terima kasih